Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oke teman-teman kali ini kita akan mengulik lagi tentang android ya, kali ini kita akan membuat foto kita menjadi avatar atau menjadi nanti bentuknya kartun komik seperti itu kita menggunakan aplikasi dari playstore lagi, ya kita buka terlebih dahulu playstore nya dan kita cari yang namanya capcut ya capcut ya capcut ini yang kita bisa pergunakan, ini sebenarnya untuk video teman-teman ya, untuk editing video yang gratis tetapi di belakangnya ada watermark nya ya, tapi kita bisa gunakan ini untuk apa namanya untuk foto ya nanti kita edit dengan menggunakan fasilitas dari capcut ini capcut ini capcut ini lalu kita ambil gambar yang sudah diberikan efek di capcut ini lalu di screenshot oke langsung ya kita buka kalau sudah selesai di install ini masih instalasi ya filenya filenya besar dari filenya adalah 53 megabit oke ini kita buka sekarang ya buka ya kita terima terlebih dahulu ini project nya belum ada karena kita masih awal untuk menggunakan capcut ini lalu untuk membuat project kita ambil disini kita buat project baru kita buat lalu kita izinkan ya disini kita bisa menggunakan stock video atau stock foto kita cari yang stock foto aja karena kita akan membuat ya membuat komik seperti itu kita klik disini lalu kita tambahkan ya ini dia foto yang akan kita buat ya sekarang kita pergunakan yang efek ya kita pergunakan yang efek karena kita hanya ingin membuat gambar ini atau foto ini menjadi komik ya kita berguna klik terlebih dahulu ya kita klik terlebih dahulu baik setelah itu kita menuju ke bagian bawah disini ya disini ada anime dan komik ya ini ada dua nanti kita coba satu-satu ya kita coba satu-satu lebih dahulu oke kita konfirmasi ya ini dia hasil dari anime lalu kita coba yang komik sekarang kita konfirmasi ya ini dia yang hasil dari komik jadi ada dua versi menurut saya yang saya suka lebih ke komik ini tapi ya terserah ya selera kalian kalau menjadi komik seperti ini setelah itu baru kita screenshot kita screenshot apa namanya untuk foto ini karena ini seperti ini ya caranya lalu di screenshot saja setelah kita buat seperti ini lalu di screenshot sesuai dengan fasilitas yang ada pada hp kalian kalau saya contohkan disini ya saya menggunakan komputer saya screenshot saja lalu saya open ya ini hasil dari screenshotnya kita bisa edit edit-editnya karena ini saya menggunakan komputer ya langsung saja kita crop seperti ini ya misalnya ditaruh di download jadi nanti hasilnya seperti ini mantap bukan lah hasil yang seperti ini kalian juga bisa pergunakan yaitu dengan hp kalian artinya kalau nanti kalian biasanya kan per hp itu berbeda-beda cara screenshotnya ya kalian pelajari terlebih dahulu kalau hp saya ini diketuk kacanya dua kali dengan ini dengan tangan jempol ini nanti akan screenshot sendiri biasanya juga seperti itu ataupun kalian mungkin ada yang punya hp itu screenshotnya dengan cara menekan tombol volume dan tombol apa powernya saya contohkan ya coba saya contohkan yang di hp ini saya screenshot ini saya sudah melakukan screenshot oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati